Area taman bermain anak yang berada tepat di samping Waduk Cengkareng dan di seberang Masjid Raya Hashim Ashari nampak dipenuhi dengan aksi vandalisme. Berdasarkan pantauan wartakota di lokasi, Jumat 27 September 2024, nampak area tersebut masih digunakan oleh anak-anak untuk bermain. Mulai dari permainan perosotan, jungkat-jungkit, dan terowongan. Namun, meski digunakan oleh banyak anak-anak, fasilitas permainan tersebut nampak berwarna pudar dengan coretan pilos di mana-mana. Pilos tersebut berwarna hitam dan digunakan untuk membuat coretan berupa kata-kata atau kalimat yang merupakan namanya. Serta ada beberapa tulisan lainnya yang menghinggapi area permainan anak tersebut. Menurut Ella, 35, selaku penjual minuman di area tersebut, ia tidak pernah melihat pelaku yang melakukan aksi coret-menyorat itu. Tiba-tiba setiap harinya, coretan itu semakin bertambah dari satu sisi ke sisi lainnya. Kendati begitu, diakui oleh Ella, ia kerap melihat banyak remaja yang menjadikan taman tersebut sebagai tempat nongkrong. Padahal menurut Ella, taman bermain ini adalah area yang seru untuk anak-anak. Bahkan, banyak dari mereka yang tertawa lepas dan menikmatinya, terutama pada sore hari. Oleh karena itu, Ella melihat jika coretan-coretan yang ada di area taman tersebut sangat menganggu dan tidak pantas. Ia takut jika tulisan tersebut justru akan dicontoh oleh anak-anak yang bermain di tempat tersebut. Ella berharap, area taman ini bisa dipercantik dengan penambahan fasilitas bermain anak yang baru serta bebas dari aksi vandalisme. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Uusku Suwanto memastikan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti temuan tersebut dengan berkoordinasi dengan suku dinas pertamanan Jakarta Barat. Pertama, kepada para pelaku, terutama anak-anak yang masih suka mungkin hobi vandalisme, ya diminta untuk membuat vandalisme di tempat yang memang tempatnya, ya kalau tempat fasilitas umum, kiranya ya dijadikan tempat untuk dijaga dan dirawat. Terus, untuk yang sudah terjadi, kami minta mungkin dari teman-teman dari kelurahan, termasuk juga dari pertamanan untuk segera dirapikan, sehingga taman yang ada benar-benar menjadi taman yang asli dan bisa dinimati oleh seluruh warga sekitar Kasim Asari. Berarti nanti Bapak sendiri mengimbau kepada kasudin-kasudinnya gitu ya Pak ya? Ya, untuk tindaklanjuti. Sama. Ini ada kasus penyiraman kari-keras, ini sudah banyak Pak. Di Jakarta Barat tentunya. Jangan lupa subscribe ya!